Selamat datang, selamat datang! Hari ini gue pergi ke Kasai Ringkai Shizokue Lokasi terdekat adalah Kasai Ringkai Koen Station Pas turun tangga, gue mikir seandainya alat ini ada di Indonesia dan tersebar luas Pasti banyak yang tertolong banget soalnya praktis banget kan, gak perlu tenaga So dari station sampai ke aquarium, itu makan waktu 10 menit, jangan kaki Ngomong-ngomong ke negara mana aja, kayaknya show kayak gini selalu ada ya setiap weekend Ane deh, udah sampai, tapi dimana bangunannya ya? Atau masih jauh mungkin di dalam? Itu udah kelihatan tapi kok kayaknya kecil ya? Sedikit informasi, kalian bakal ngeliat banyak anak kecil setiap weekend Tapi kalau hari biasa itu bakal jarang banget Jepang kan memang lagi kekurangan anak kecil Hmm, balik lagi ke aquariumnya Ehh, mana ya? Uh, karena panas banget yang penting masuk ke dalam dulu yuk Ehh, where are you? Oh, ada eskalator Oh ternyata, aquariumnya itu berada di bawah Dan kita lagi di atas Jadi tempatnya seperti ini guys Ehh, jadi lokasinya kita lagi di atas di sini Terus kita turun ke bawah buat pergi ke aquariumnya Dan aquariumnya ternyata lumayan gede banget Sedikit cerita, jadi disini itu ada 650 jenis ikan dan terumbu karang yang dikembang biakan Dan gue pengen kasih lihat kalian Ehh, spesies-spesies yang unik yang ada disini Langsung saja, enjoy ya! Selamat menikmati 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 By the way, disini ada corner untuk berinteraksi langsung dengan ikan dan makhluk hidup lain yang ada disini Tapi berhubung karena antriannya panjang banget, jadi gue nyerah dan kita nggak kesini Dan makan siangnya, gue pergi ke restoran yang ada disini Gue pesan tuna cutlet with curry, karena itu yang paling unik Rasanya ya lumayan Oke, yang terakhir adalah corner oleh-oleh Disini ada banyak banget penak-pernik yang lucu-lucu yang bisa kalian beli Dan of course juga ada banyak banget boneka-boneka yang lucu disini yang bisa kamu beli Karena kita tidak bisa memelihara binatang ini di rumah kita ya Buat kamu yang nggak pengen boneka, juga ada makanan-makanan kecil, snack-snack kecil disini Atau mungkin kamu pengen sendal Nimo ini Sebelum pulang, gue juga mampir ke bangunan unik namanya Crystal View Bangunannya cuma dua lantai Sebelum masuk, gue pengen kasih tau kalian Kalau di Jepang itu weekend, biasanya keluarga bakal pergi ke taman-taman gitu Terus mendirikan tenda dan bakal santai-santai disitu seharian Oke, langsung kita masuk ke dalam ya Tempatnya kayak gini Dan kamu bisa melihat akuari yang tempat kita pergi tadi